Intro Menanti Undang-Undang Istimewa Anti-Teror, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ruhut Sitompol. Bang Ruhut, apakah ada jaminan kalau draft yang ada saat ini, ini diloloskan semua, aksi teror di Indonesia zero, tidak ada lagi? Memang sekarang komunikasi kan sudah sangat terbuka dunia ya, melalui alat-alat kita, semua handphone, kita bisa tahu perkembangan dunia, memang jangan kita harapkan langsung zero itu nggak bisa. Nggak bisa? Tapi mengurangi, ya, saya punya keyakinan mengurangi. Karena jujur saja, seperti meracik bom apa itu kan mereka melihat dari Youtube, dari mana, halal seperti itu. Halal inilah yang kita harus perhatikan, tapi kan kita selalu Bapak Presiden kita mengatakan pencegahan. Maksud daripada pasal ini pencegahan. Kalau sekarang yang saya katakan tadi, pemadam kebakaran, semua sudah kejadian. Padahal, coba setelah tertangkap atau setelah tahu korbannya, eh rekam jejaknya ke belakang. Ya, dia-dia juga kok hal-hal seperti itu. Oke. Nah, sebetulnya kan kalau kita bicara pencegahan nanti jangan sampai misalkan dulu pernah ada wacana di setiap ceramah misalkan. Itu akan dimasukkan intelijen-intelijen dari Polri untuk masuk ke dalam penceramahan itu. Kalau misalkan dia ceramahnya agak keras misalkan, itu langsung dianggap sebagai aksi teror juga kan nggak? Mesti harus seperti itu sebetulnya, Bang Ruhut. Artinya, apa batasan bahwa ini pencegahan ini memang harus dilakukan, tapi batasannya seperti apa? Bahwa ini memang sudah dimasukkan ke dalam aksi teror sebetulnya. Jadi, kita nggak usah khawatir. Ada pun hal yang seperti yang dikatakan tadi, ya dalam ceramah atau apa diikuti, didengar. Tapi selama nawaitu ya maksudnya baik, ya nggak kan lah, nggak usah khawatir lah. Bahkan bapak-bapak tokoh-tokoh agama kita, bapak kiai, ustadz kita banyak membantu kok. Tapi memang kalau ada yang aneh-aneh kan apa salahnya. Tapi kalau keras pun, kalau tidak ada benang merah, ya kepada yang saya katakan tadi para, katakanlah orang-orang yang memang sudah ada niatnya untuk itu, ya. Apalagi ini kan kaitan ISIS ini, al-mahrum Nur Rahman ini, ya. Ini teroris internasional yang aplikasinya ke apa loh? Ke ISIS. Ya, itu jelas. Tapi kalau tokoh-tokoh agama kita nggak usah khawatir lah, kiai, ustadz kita itu baik. Ya, mereka memberi pencerahan, ya, siraman rohaninya, nggak pernah ada maksud-maksud apa. Tapi kalau ada yang begitu, saya rasa itu di era dulu. Era sekarang nggak, nggak usah khawatir. Artinya kan sebetulnya gini, kalau dikatakan bahwa seperti Nur Rahman ini adalah merupakan jaringan ke ISIS, dan itu banyak sekali menurut pernyataan ya, polisi mengatakan bahwa ini adalah jaringan ISIS. Artinya polisi sebetulnya sudah punya data orang-orang yang berafiliasi dengan ISIS? Ya, udah punya aja yang saya katakan. Datanya mereka tahu, karena itu sekali lagi saya mohon maaf, jangan bilang mereka kecolongan. Artinya gini maksudnya, Pak Ruhut. Ketika polisi sudah punya nama-nama bahwa mereka ini adalah berafiliasi dengan ISIS, apakah undang-undang yang ada sekarang itu tidak memberi payung hukum kepada mereka untuk mengambil tindakan? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak itu. Itulah euforia reformasi kita. Ada hal-hal yang sebelumnya itu baik, tapi inilah kita sedih reformasi kita pada waktu euforia, glory reformasi, yang baik-baik di waktu itu kita hilangkan. Yang nggak baiknya korupsi, narkoba, terorisme, kita lepas. Itu yang salah. Nah, jadi hal-hal seperti ini ya, saya mohon memang kaitan dengan pasal itu harus dikembalikan. Pasal itu harus dikembalikan? Harus dikembalikan. Dikembalikan seperti apa maksudnya? Ya, pencegahan. Kalau memang ada seperti yang dikatakan, kan tadi terang beneran kok, termasuk ini al-mahrum ini, teroris ini. Ya, udah tahu kok dia. Tapi kan dipantau-dipantau hanya lihat, oh iya dia datang ke istrinya, udah itu menyusup cap. Tapi kan dia belum ambil tindakan. Karena memang tidak ada payung hukum. Dan itu yang sebetulnya harus segera dilegalkan? Itu yang harus dilegalkan. Ya, di sisi lain juga ada ini, kewenangan TNI dan juga lembaga lain sebetulnya, yang disejajarkan dengan polisi dalam penanggulangan terorisme. Menurut Bang Ruhut seperti apa? Ya, kalau saya lihat saya terima kasih ya. Kita sudah sepakat ya, polisi dikedepankan. Nah, sebagai kantik mas. Tapi nggak usah khawatir. Presiden kita pangti, panglima tertinggi. Oke. Ya. TNI kita, itu yang saya singgung tadi. Saya lihat bagaimana Komandan Korem Pak Maruli, ya, bersama Pak Kalporesta, bahkan Pak Condro, Bapak Panglima, ya, Jawa Tengah, ya, udah itu kepala staf, ya, turun semua. Semua turun. Jadi nggak usah khawatir lah. Begitu juga, TNI itu kan ada darat, laut, udara, mereka bekerja sama dengan kepolisian. Ya, nah ini dia, bekerja sama dalam artian harus ada apa namanya, mereka berkoordinasi dengan Polri, atau mereka sebetulnya dalam posisi yang sama, kena kewenangan yang sama dalam upaya penanggulangan terorisme ini. Menurut Bang Ruhut harusnya seperti apa? Ya, mereka bekerja sama. Tapi sama, tetap mengambil tindakan karena payung hukum itu, ya, nggak bisa. Nggak bisa, mau bilang apa kita? Jadi, sebenarnya catatan ini bukan hanya ada di kepolisian. Di TNI, di Korem, ya, ada. Itu juga ada. Ada, begitu juga angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara kita. Termasuk BIN? Tapi nggak bisa. Oh, BIN, ya, aparat-aparat lainnya termasuk Departemen Dalam Negeri. Nah, apakah mereka ini perlu berkoordinasi dengan Polri untuk melakukan tindakan tertentu, atau mereka tanpa harus berkoordinasi dengan Polri, mereka bisa melakukan tindakan sesuai kewenangan mereka? Karena sudah sepakat, seperti saya katakan, mereka selalu berkoordinasi dengan kepolisian. Karena kepolisian sebagai kantik, mas. Oke. Jadi nggak ada kok mereka yang liar, melangkah-melangkah duluan. Nah, disitulah saya mohon kepada, ini pertanyaan yang baik, kepada kita siapapun dia, termasuk istimewa pengamat, LSM, positiflah kita. Kan ini kan belum menimpa kita, atau keluarga kita. Coba bisa dirasakan. Saya seperti kemarin, Beripka Bambang ya, saya di rumah sakit, saya lihat adiknya yang wanita. Dia datang melihat, ya. Karena itu ini, saya mohon nih ya, Pak Lutfi juga, Kapolesta kita sudah memohon kenaikan pangkat istimewa. Bambang juga saya mohon kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, memang harus diperhatikan. Karena saya anggap kemarin, dia itu pahlawan. Bang Ruhut, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Alapai. Terima kasih.